Intro Pandangan umum fraksi-fraksi terkait laporan pertanggung jawaban ABBD Trengalek tahun 2018 sudah dijawab Bupati. DPRD, Kabupaten Trengalek kembali akan melakukan evaluasi lebih mendalam terkait jawaban Bupati tersebut melalui rapat-rapat internal anggota DPRD. Menurut keterangan yang disampaikan salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Trengalek, secara normatif pihaknya menilai bahwa jawaban yang disampaikan oleh Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait pertanggung jawaban ABBD 2019 sudah rinci dan detai. Segedemikian, pihak Dewan tidak akan secara tamerta langsung menerima pertanggung jawaban Bupati tersebut. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trengalek Guswanto mengatakan, setelah Bupati menjawab PU fraksi ini, selanjutnya fraksi-fraksi akan mempertajam dan mendalami jawaban Bupati tersebut melalui rapat badan anggaran atau banggar atau rapat komisi yang jadwalnya akan ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD Trengalek. Secara normatif bahwa rapat paripurna padian ini telah memberikan salah satu jawaban dari pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan melalui pariapat paripurna yang kemarin. Jadi kalau tanggapan itu pun melalui Saudara Bupati itu sudah seperti itu secara detil, secara akurat. Tadi juga kami selalu bingungan rapat kan telah memberikan kesempatan kepada para dulu bicara fraksi-fraksi. Barangkali ada tambahan maupun ada kekurangan yang telah dijawab Saudara Bupati tapi telah terbuka lebar secara umum bahwa ternyata disepakati barangkali masih ada mau dipertajam di dalam rapat badan anggaran maupun komisi-komisi di jadwal. Sebelumnya diketahui bahwa jawaban Bupati Trengalek terhadap pandangan umum fraksi-fraksi ini sudah disampaikan Bupati Trengalek pada rapat paripurna di gedung DPRD pada awal bulan Juni kemarin. Sedangkan proses tindak lanjut dari Dewan masih terus berjalan.